2020, Komandan Korp Marinir Majen TNI Suhartono melakukan ziarah kemakam para pendahulu Korp Marinir di beberapa tempat di Jawa Tengah. Ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Tegal, Penggarit, Temalang dan TMP Pekalauan Jawa Tengah menjadi tujuan dan kormar Majen TNI Suhartono. Dipilihnya ketiga TMP tersebut karena di tempat itu bersemayam para pendahulu Korp Marinir dari Korps Marinir Korps Armada Empat Tegal. Dan kormar Majen TNI Suhartono juga berkesempatan mengunjungi Monumen Sutomo yang berada di Dusun Karang Pucung, Desa Wana Rata, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang merupakan salah satu tempat pertempuran melawan sekutu pada masa Perang Kemerdekaan dan Letnan Sutomo gugur sebagai kusuma bangsa. Karena memang perlu kewarisan nilai-nilai kejuangan bagi generasi muda, nah ini sebagai bagian dari contoh tempat untuk memberikan gambaran kepada generasi muda seperti apa kira-kira dulu sejarah perjalanan atau perjuangan bangsa kita dalam menghadapi Belanda pada saat merebut kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan dan seterusnya. Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020, Dan Kormar juga berkesempatan bersilaturahmi dengan salah satu pelaku sejarah Kopral Bakri yang berusia 90 tahun. Dan Kormar berharap memuntum Hari Pahlawan dapat memberi pelajaran bagi generasi muda untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berkorban nyawa demi berkibarnya sang merah butih di tanah air dan mengusir penjajah. Terima kasih rekan-rekan sekalian.